Kue Leker Jalan Patmonegoro, daerah gajahan Solo, letaknya tidak jauh dari Gapura yang terdapat patung gajahnya. Kue Leker gajahan sendiri terbuat dari adonan tepung beras dan tepung terigu yang dipanaskan dengan kompor. Nah, di atas adonan ini diberi topping bisang coklat. Kemudian, adonan yang sudah ditaburi topping ini dilipat menjadi sebagian lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Suli Setiono, biasanya dipanggil Mas Tio aja ya. Jangan kejaman Pak Tio, ini kelihatan buah banget kayaknya. Apa motivasi Anda pertama kali menjual Leker ini? Nah, oh iya. Jadi, pertama-tama Leker Gajahan sendiri itu kan, apa namanya, usaha dari Bapak Mertua, Bapak Mertua saya. Jadi, Mertua saya sudah dulu itu nggak mampu, caranya untuk kebualan. Ya, saya sebagai menantu lah ya, dari anak keempatnya, Bapak Mertu, Bapak Mertuan Gajahan. Jadi, saya ingin menuruskan usaha dari beliau. Jadi, Bapak Mertu, agar tetap bertahan. Yang bertahan, terus juga ingin mengembangkan Peker Gajahan ini menjadi salah satu ikon kuliner di Kota Solo. Jadi, selain juga itu, anak Mertu sendiri kan makanan jadul yang sekarang sudah jarang ditemui. Jadi, ingin juga melestarikan kue Leker ini agar tetap eksis ada di Kota Solo. Nah, gimana nih? Menarik bukan liputan tentang kuliner di Solo ini? Jadi, jangan lupa mampir ke kue Leker Gajahan untuk beli semua varian rasa kue Leker di sini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.